Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten mendatangi Rumah Sakit Umum daerah Banten menggunakan mobil pribadi berwarna putih untuk menjalankan tes kesehatan setelah sebelumnya mereka mendaftar di KPU. Bakal paslon Andrasoni dan Nimiati Natakusumah minggu pagi kemarin datang berbarengan disambut oleh Ketua KPU dan staf rumah sakit untuk melakukan pendaftaran cek kesehatan. Ada 17 macam tes kesehatan yang akan dilakukan bakal pasangan calon gubernur Provinsi Banten seperti tes narkoba, USG, psikologi, dan tes lainnya. Waktu pemeriksaan dan tes kesehatan berlangsung 10 jam lamanya. Sebelum dilakukan tes kesehatan bakal calon ini mengganti pakaian medis. Kami saling mendampingi, kami saling mendampingi. Tahapan tes kesehatan akan diumumkan hasilnya oleh KPU Provinsi Banten setelah keluar hasil medis dari rumah sakit. Ini kami dari KPU akan mendapatkan hasil pemeriksaannya bagaimana kemarin kami melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Banten dan hasil ini sudah bisa diberikan pada kami pada tanggal 3 September 2024. Tahapan tes kesehatan juga sebelumnya sudah dilaksanakan oleh paselon lainnya seperti Airin Ade pada hari sebelumnya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.